Polisi menangkap tiga warga Timika Papua yang terlibat dalam transaksi jual-beli senjata api dan amunisi. Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan amunisi dan satu senjata airsoft gun. Tiga warga Timika Papua ditangkap tim Satgas Gakum Damai Kartens dan Polres Mimika usai melakukan transaksi jual-beli senjata dan puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm. Dari ketiga tersangka saudara, salah satunya bernama Yanto alias YA yang merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB wilayah Timika. Sedangkan dua orang lain, ini berinisial MN, Ketua KNPB sektor Jayanti dan BK, anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 8 Kemabu Intan Jaya. Pelaku menjual dengan harga 200 ribu rupiah per amunisi. Saat ini polisi menyelidiki asal amunisi yang diperjual belikan oleh pelaku. Yang diamankan ya biar jelas nanti, satu buah tas samping warna hitam, kemudian dua buah kantong plastik warna hitam, 95 putir amunisi tajam berwarna kuning bergaris hijau kali berlima koma lima enam, ini, terus kemudian ada lapan belas putir amunisi karet, ini, terus kemudian sembilan buah besi, bel amunisi bertulisan pin K50, terus satu buah HP. Kita tidak main-main terhadap kalau memang ada indikasi ataupun memang terbukti ada oknum yang memang terlibat dalam kegiatan warna belia amunisi ini, sudah jelas saksi hukum ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur itu sudah jelas, sudah ada, dan kita akan menerapkan ataupun menegakkan aturan itu. Terima kasih sudah menonton!